Nah saudara-saudara ini bagian atas Bagian atas ini Ada teras ring Atau teras yang miring-miring Kemudian kita tancapkan tajar Dan kita tanami tanaman lada Dan untuk tanaman lada Disini memang varietas Daun lingkup yang asalnya Dari bangka saudara-saudara Dan kita tahu sendiri bahwa Daerah bangka itu daerah penghasil Lada putih Terbaik di Indonesia White paper Jadi Ini memang Kebun lada yang memang Sudah sangat baik Untuk SOP kebun ladanya Saudara-saudara kita mengikuti SOP Dari awal Untuk bagian atas ini Ada teras ring bisa saudara lihat Ini kita turun ke bawah Dari tajar atas Ini ada petakan teras ringnya Ada Tanaman ladanya kembali Dan ini bisa Kita lanjut lagi ke sana Terus Ke bagian bawahnya juga Demikian Ini lagi kita babat Rumput saudara-saudara Nah Rumputnya lagi kita babat Dan ini pangkal batangnya Memang masih berumput Karena disini memang lagi musim hujan Dan kita akan ke Bagian bawah Bisa saudara lihat Ini teras ring Nah ini bagian atas masih Kalau untuk buah ladanya Ini ada yang sudah matang Buah penghujung saudara-saudara Ini banyak Lumayan Lumayan nanti Kita akan petik Ini buah Buah ujung panen Dari kemarin Tapi Ini sudah muncul Malai-malai baru Tapi belum maksimal Karena memang Belum kita Lawat pada dasarnya Untuk proses Kedepannya Ayo saudara-saudara Kita ikuti lagi Ke bagian bawahnya Nah ini teras ring Bisa saudara lihat Ini tanaman ladanya juga Ada yang sudah matang juga Banyak buahnya Ini malah sudah jatuh Ini ke bawah kita Nah Untuk bagian bawah Kebun lada ini Dilengkapi dengan Drainase Jadi drainase ini adalah Lorong air Ketika musim hujan Air ini tidak Mengendat Atau Apa namanya Dapat mengalir langsung Dari drainase ini Nah di bedengan lada ini Nah bisa saudara lihat Bedengan lada bagian bawah Yang ini memang sudah Saya bersihkan Ini tanaman ladanya Ini drainasenya Saudara-saudara Nah Kemudian Kita dilengkapi juga Dengan sumber airnya Ini ada pipa paralon Yang kita tanam Ada keran air Yang memang Kita gunakan Untuk baik Untuk menyiram Dan mencuci Segala sesuatu Baik tangan Ataupun apa Kemudian kita juga Dilengkapi dengan Sprinkle Saudara-saudara Sprinkle ini Adalah perairan otomatis Yang memang Nah ini sprinkle Ada banyak Disini Itu sprinkle juga Setiap Lima tajar Ada Satu sprinkle Yang memang Berputar Airnya dikala musim kemarau Nah ini ada Satu deretan Yang disini juga Sprinkle nya Saudara-saudara Nah ini sudah Dilik sama gulma Sprinkle Kita lagi Ngebersihin Kebun lada ini Untuk selanjutnya Kita akan Berikan pemupukan Yang saya berikan Ada pupuk organik Nanti Kemudian ada Juga Untuk tahun ini Kita akan Spray Boster buah Saudara-saudara Bisa saudara Ikuti terus Channel saya Baik itu Cara membuat Boster buah Untuk tanaman lada Dan ini Bisa saudara Lihat Rimbun Dan bagus Sekali Alhamdulillah Ini Baru umur Satu tahun setengah Dan ini Kita akan Mempertahankan Buah untuk tahun ini Ini sebenarnya Sama umurnya Cuman yang ini Kemarin Agak lambat Karena memang Bisa saudara Lihat daunnya Dia keriting dulu Kemudian Saya beri Pemupukan Dengan Kohi kambing Yang di fermentasi Alhamdulillah Kembali Sehat Kembali Bagus Pucuknya Bagus Daunnya Kembali Bagus Alhamdulillah Nah Ini bisa Saudara Lihat Udah Sekian dulu Ini banyak juga Buah cabai rawit saya Gara-gara Enggak dipetik Jadi daunnya Berguguran juga Waduh Sayang ya Cuman Gak pernah Enggak sempat Enggak apa-apa Nanti dimakan burung Burungnya juga Enggak mampu lagi Untuk memakannya Ini kayaknya Pedas Ya udah Terima kasih Saudara-saudara Sekilas tentang Kebun lada saya Nanti kita Review kembali Ketika kebun lada ini Sudah siap Proses perawatannya Ataupun Dalam proses perawatan Yang kita lakukan Terima kasih Semoga ini Menjadi referensi Buat saudara-saudara semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati